Intro Sahabat Kompas.com Peningkatan kasus COVID-19 dalam beberapa waktu terakhir juga terasa di lingkungan kompleks Parlemen Jakarta. Sekretariat Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan terdapat 152 orang di lingkungan DPR yang terpapar COVID-19 hingga Kamis 3 Februari 2022. Mereka yang dinyatakan positif telah diminta untuk melaksanakan isolasi mandiri karena hanya mengalami gejala ringan. Imbas merebaknya kasus COVID-19 itu, DPR pun menerapkan pembatasan aktivitas yang dimulai pada Kamis kemarin. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, sistem work from home akan kembali diterapkan. Sistem kerja kedinasan akan berlaku fleksibel dengan kapasitas maksimal 50% setiap harinya. Merebaknya kasus COVID-19 di lingkungan Parlemen bukan kali pertama terjadi. Pada Juni 2021 lalu, COVID-19 juga sempat terjadi penyebaran kasus di Senayan, tempat anggota Dewan berkantor. Saat itu, setidaknya ada 11 anggota Dewan, 11 tenaga ahli, 7 petugas pamdal, dan 17 pegawai negeri sipil yang terbapar COVID-19. Ketika itu, DPR juga menerapkan pembatasan kegiatan, salah satunya dengan membatasi kapasitas maksimal rapat menjadi 20-25%. Sejauh ini, terdapat 10 orang anggota DPR yang wafat akibat pandemi COVID-19. Terima kasih telah menonton!